Halo Sobat AC Liga, kembali lagi sama admin disini Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai berita terbaru dari Arema FC Eits, kalau lo aremania jangan lupa subscribe channel ini Karena channel ini bakal update informasi menarik seputar Arema FC setiap harinya Oke, langsung aja kita bahas bos Derby Jawa Timur antara modernated vs Arema FC Akan digelari Stadion Sultan Agung Bantul pada hari Senin nanti malam Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Arema FC jika ingin menang melawan Madura United bos Di antaranya pemain wajib fokus sejak menit awal pertandingan hingga usai supaya tak bobolan di penghujung laga Selain itu pemain singa edan harus lebih pandai memanfaatkan peluang yang ada Sebab karena dua hal itu, Arema FC gagal menang melawan pusat tanggang pada pekan sebelumnya dengan skor akhir 2 sama bos Sementara itu pelatih Arema FC yaitu Eduardo Almeida mengakui Timnya gagal menang karena hal tersebut Sehingga hal itu tak boleh terjadi lagi saat melawan Madura United nanti malam Pada pertandingan nanti malam, Arema FC tentu harus lebih bekerja keras Karena Madura United di pertandingan sebelumnya berhasil mengalahkan pesiraja Banda Aceh dengan skor akhir 2-1 Sehingga secara mental pastinya ia akan lebih percaya diri Lantas siapakah yang akan memenangkan duel ini? Arema FC atau Madura United? Tulis di komen bos Jelang derby jatim ini pasukan singa edan terbentur kendala yang lumayan serius Siapnya sang kapten yaitu Johan Ahmad Faridji Di prediksi tidak akan bisa tampil Pasalah back sayap kiri Arema FC tersebut sedang dibekap oleh cedera bos Pada laga sebelumnya melawan persi tetang rang, Johan Alfaridji memang digantikan oleh Diego Michel saat istirahat turun minum Ada indikasi bahwa sang kapten mengalami cedera pada babak pertama Namun pati Arema FC yaitu Eduardo Almeda Tak secara rinci menyebut cedera apa yang tengah diterita oleh pemainnya tersebut Dalam berikut ini merupakan perkiraan formasi dari Arema FC Yang dimana pada pertandingan ini Arema FC akan menggunakan formasi 4-4-2 Dengan posisi kibar akan diisi oleh Adil Sonmarina Sedangkan posisi pen belakang akan diisi oleh Diego Michel Bagas Adi, Sergio Silva, dan Rizky Di Pebrianto Dan untuk pemain tengah akan diisi oleh Ridwan Tawinella, Renzi Yamaguchi, Jayus Haryono, dan Dendy Santoso Dan yang terakhir untuk pemain depan akan diisi oleh Carlos Fortes dan Muhammad Rafli Bos Number 3 Arema FC kembali dikait-kaitkan dengan mantan pemain asingnya asal Mali yaitu Makan Konate Sebagai mana yang diketahui, karir seorang Makan Konate terbilang kinclong di sepak bola Indonesia Bos Pemain asal Mali tersebut saat ini masih berstatus milik klub 3 Malaysia yaitu Taranggano FC Namun berdasarkan data dari laman transfermarket.com, kontraknya akan usai pada November 2021 mendatang Melihat data tersebut, besar peluang bagi Shingoedan untuk memulangkan kembali pemain yang pernah menjadi pujaan para fans-fans Arema FC ini Bos Rumor mengenai merapatnya Makan Konate ke Arema FC diperkuat Dan dengan presiden klub yaitu Gilan Jorgen 99 yang memamerkan tangkapan layar sedang melakukan video call Di unggahan instastory di akun media sosial instagramnya Bos